Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Rurik. Lomba Panjat Pinang dalam rangka memeriahkan HUT ke-79 Republik Indonesia di Desa Terlayak, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Berebes, berakhir duka. Seorang peserta Lomba Panjat Pinang bernama Mulyono meninggal dunia setelah tertimpa peserta lain dalam perlombaan yang digelar pada Jumat 16 Agustus sore tersebut. Dalam video yang viral di media sosial, peserta berusia 43 tahun itu tampak berada di urutan kedua ketika peserta lainnya berusaha memanjat tiang. Saat itu korban menopang satu peserta yang menjadikan bahunya sebagai tumpuan. Di bawah Mulyono ada satu peserta lain dengan posisi yang sama untuk menopang tubuh korban. Mulyono pun berusaha bangkit dari posisi jongkoknya sambil didorong peserta lainnya. Sejurus kemudian rangkaian peserta Lomba ini tiba-tiba runtuh setelah peserta paling bawah tiba-tiba jatuh. Mulyono pun ikut terjatuh ke tanah dan bagian kepalanya tertimpa peserta lain yang berada di atasnya. Dalam rekaman berdurasi 43 detik itu, tampak korban langsung tidak sadarkan diri hingga harus dibopong keluar arena. Menurut Kepolsek Bantarkawung, AKP Lukasubekti, korban saat itu sempat dibawa ke tukang urut. Namun karena kondisinya cukup serius, korban Mulyono kemudian dibawa ke Rumah Sakit Alam Medika Bumiayu. Nahas, Mulyono tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia pada hari Sabtu sekitar pukul 1 siang. Demikian berita terkini terkait Lomba Panjat Pinang di Brebes yang berakhir dengan seorang peserta meninggal dunia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Rori dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.